Halo guys! Dengan kita, Kangkomen! Komen-komenin Pingka Warga Plus 62! Nah, disini, seperti yang saya bilang tadi, mau nge-komenin Pingka Warga Plus 62, khususnya yang masih panas, yang baru-baru ini dari saya. Loh, ngomong-ngomong, Anda dengan siapa ya? Oke, aku dengan Heikel, dan Anda dengan siapa ini? Oke. Kenapa kamu basah sekali hari ini? Iya, kenapa kamu juga basah ini? Tadi, ini apa ya? Hujan! Padahal, iya, padahal bukannya ada ini ya? Aduh, Uta, kita ngomong-ngomong tentang hujan, kita sekarang mau ngomongin tentang? Pawar hujan! Nah, coba kita lihat berita yang baru-baru terjadi, yang kapan hari itu, guys? Oke, coba dibuka. Jadi ini ada berita dari zona surabayarayapikiranraket.com? Panjang banget ini, biasanya. Ini ada judulnya, Pawar hujan MotoGP Mandalika dicibir dan dihujan, tapi dibayar fantastis, guys. Waduh, dihujan gimana ini maksudnya ini? Ya, pastinya dihujan dong ini, karena dengan kemunculannya, Pawar hujan ditanggah arena sirkuit, contok menimbulkan banyak perdebatan ini. Oh, itu nggak sih yang dia sudah muncul, terus ritual, tapi tetap ada hujannya itu? Iya, tetap ada hujan yang enak dan tetap ada petir. Oh, petir yang sampai nyembar ke sirkuit itu? Iya, dia kan bukan pawak, dia kan mau hujan dan mau petir. Makanya dihujan sama rakyat, mungkin ya. Warga plus 62 ini malu, loh. Ini banyak tingkat, tapi kok masih hujan itu? Iya, betul banget. Tapi ini warga-warga plus 62 ini kayak kurang menghargai adat-adat budaya. Ini nggak sih, mereka ini langsung nyambung-nyambungin ke agama nggak sih? Iya, betul banget. Kayak adanya pelanggaran ini ya, dua silah lebih tepatnya. Apa ini? Adanya Persatuan Indonesia, silah ketiga, dan juga ini ada juga dari komen Twitter, ini ada pelanggaran silah pertama, guys. Oh, maksudnya ini ya? Bentar, sebelum ke Twitter berarti maksudmu ini ya. Mereka ini, masyarakat Indonesia, menghujat mereka, eh, menghujat dia, yang namanya siapa tadi? Yang pawak hujan-nya ini? Ya, itu lah. Ya, pokoknya dia lah, si pawak hujan. Oke, kita sebut si pawak hujan. Disambungin sama agama ya, kenapa kok kita umat beragama tetap percaya kepada hal-hal yang mistis ya, bener nggak? Iya, betul banget. Dan juga kalau tidak percaya dengan adat-adat yang ada, berarti kurang percaya dengan silah ketiga Persatuan Indonesia. Hmm, gitu, berarti kita melihat dari sisi Pancasila dari menghargai kerasaman yang ada di Indonesia ya? Iya, betul. Berarti gini, kenapa kok orang di Indonesia malu dengan tingkahnya warga sendiri? Yang padahal itu menunjukkan budaya kita, padahal orang dari luar negeri kayak kagum dan menguji adatnya kita, bener nggak? Bener banget, dan apalagi terkadang banget itu masyarakat Indonesia memang menguji-muji budaya luar tapi tidak kurang menghargai budaya kita sendiri. Betul banget ya? Bener sih, bener sih. Ini termasuk dalam ini nggak sih adanya disrupsi di era sekarang untuk Pancasila ini, bener nggak? Betul banget, adanya pengaruh di era disrupsi ya terhadap Pancasila. Nasionalisme jadi hilang ya? Iya, nasionalisme juga jadi hilang. Ini buktinya juga ada ini, salah satu kelakuan orang ini sangat ngomor sekali di Twitter ini. Apa nih, ngapain? Ini dari ad Bonnie Will ini. Tapi ini sekarang bukannya udah dihapus ya? Udah nggak bisa dibuka ya? Oh iya, itu orangnya ketakutan itu pasti. Bakal dikejar ormas-ormas dan ya untuk ketangkep. Nanti di cidup nangis dari dia. Ini kita nggak bakal dikejar kan? Ini nama salaran harusnya ya? Nggak tahu. Apa ini, apa ini? Ini jadi dia itu karena ini, Mandalika itu, si pawang bujang itu. Orangnya nggak suka. Akhirnya, eh dia membelah Pancasila pertama guys. Aduh, bunyinya apa ini? Menurutnya ketuhanan yang maha esam karena diganti, dilarang nyewa pawang bujang. Sampai mengganti ini ya di simbol-simbolnya ini ya? Simbolnya akan diganti itu. Oh, cuma artinya saja ya? Oh, cuma artinya saja yang diganti. Waduh, tapi kalau kayak gini, ya meskipun ada sedikit kegagalan. Tapi ya, nggak boleh mengganti sampai kayak gini nggak sih? Iya betul banget lah. Kan budaya yang ada itu juga harus dijaga dan dipelihara ya. Kita memisahkan antara keagamaan dan juga kebudayaan. Lagi pula, apa sih untungnya kalau kita mau hujat orang kayak gitu? Coba, mungkin ya yang hujat itu lagi santai, nonton di rumah. Lagi menikmati uang ini ya, uang banyaknya. Ini hujat loh dapetnya banyak. Berapa hari kan hujat, berapa itu ya? Saya pernah baca. Dapet 100 juta lebih. Oh iya? Iya betul banget. Saya mau sih, meskipun saya nggak bisa jadi pawang. Tapi kalau dipanggil, mau saya. Iya betul banget, betul banget. Tidak apa, ini hujat. Ini ada dari kelakuan warga-warga. Ya sama ya, negatif plus 62 ini. Betul banget ini. Apa ini? Ini ada ini, berita itu. Berita, ini berita dari mana ini? Berita dari, ya pokoknya berita lah. Ini nanti mungkin bisa disertakan saja. Iya, jadi kita sertakan gambarnya di. Dan ada linknya di sini. Iya betul banget. Ini ada berita viral. Viral ada grup K-pop Gina Agama. Namanya Tuhan Yesus Fae Hun SWT. Betul. Fae Hun. Aku juga tak ucap itu Fae. Bukan. Yesus Fae Hun SWT. Enggak. 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 Ini kita nggak kena pencemaran ini kan ya? Enggak, enggak. Ini kita cuma membacakan berita. Tingkatnya warga plus 62 ya. Ya ini, ini fans kpopnya mungkin. Maaf jika nggak salah. Mohon maaf banget. Ya ini, ini mungkin juga cuma hal yang segelintir aja ya dari fans kpop. Karena ya fans kpop itu juga nggak semuanya kayak gini lah. Hmm. Fans kpop itu juga hampir semuanya itu warah semua kok. Ya ini cuma segelintir saja orang-orang. Oknum-oknum. Iya betul. Oknum-oknum tertentu saja gitu ya. Terlalu fanatik banget gitu. Hmm. Betul banget. Aduh ini gimana nih reaksinya? Waduh ya jelas ini ya. Mungkin kira-kira sekalaman orang yang seperti ini. Sampai yang tadi namanya band-nya dulu. Sampai mengganti yang band ini lah. Yang tadi di Twitter yang sebelumnya tadi. Sampai sarkasnya ini mengganti silap pertaman sampai sebelumnya tadi. Iya betul. Mungkin karena itu. Ya mungkin nggak boleh. Tapi ya. Hmm. Warga plus 62 ini ya. Jaman. Ano lah. Jaman berlebihan. Dalam. Ehm. Menyukai sesuatu. Yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mendewakan entah orang, entah idol, entah apa. Kan sama saja berhala. Iya betul nggak? Betul banget. Kita tetap harus menjaga sila Pancasila yang ada. Yaitu ketuhanan yang maha Esa. Artinya yang ada ya. Tuhan itu hanya ada Esa. Sakitmu saja gitu. Asa ketuhankan manusia. Aduh. Iya betul banget. Betul banget. Iya. Ya begitulah ini. Apa ya. Kelakuan-kelakuan warga-warga netizen. Semoga nih. Dengan. Adanya kelakuan-kelakuan seperti ini. Tidak untuk ditiru. Jangan ditiru guys. Jangan ditiru. Yang dibahas tadi ini salah-salah. Jangan ditiru. Betul banget. Kita terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada ya. Dari fila pertama adanya ketuhanan yang maha Esa. Kita berarti harus. Iya. Untuk adik-adik yang nonton. Meskipun sekolah kalian. Pelajaran agama PKN. Masih online. Didengerin. Itu penting. Betul banget. Tapi aku tadi ngomong. Kita berjaga. Iya. Untuk menjaga etika kita juga. Jangan. Bikin ribut. Iya betul. Betul banget. Iya. Tapi aku yang ngomong tentang ketuhanan masa itu. Ya. Intinya itu. Kita harus mengaku adanya Tuhan. Kita jangan menjelaskan. Kita harus. Apapun agama anda. Pegang lain kuat. Jangan ikut-ingut seperti ini. Betul. Jangan menghina-hina. Jangan terlalu. Fanatik dengan sesuatu. Dan ya pokoknya jangan menghina-hina agama lainnya lah. Kita harus. Tersaling menghargai gitu. Ya. Ini juga nyambung banget. Sila kedua ya. Ini kemanusiaan yang adil dan berada. Hmm. Kalau mau hidup dengan kenang. Udah. Rukun-rukun aja lah. Bersikap cuek lah. Paling nggak. Kalau misalnya. Kalau misalnya bukan. Mentoleransi. Seenggaknya cuek ini. Dalam arti yang. Nggak usah ikut-ikut urusannya orang. Betul. Betul. Jangan cari rame. Udah. Jalanin hidup anda sendiri aja gitu. Betul. Ya jadi. Kira-kira. Mungkin mau di closing. Mau di closing. Begitu aja. Ya gitu aja. Sudah berlaki-laki. Sudah berlaki berlaki. Sudah berlaki berlaki. Oke. Sekian dalam episode kali ini. Entah nanti ada episode lagi atau tidak. Ya. Tolong like. Dan subscribe. Dan ya. Comment-commen. Gimana dari kita. Oke. Makasih banget guys. Mungkin kita ini. Tagline. Tagline lagi. Comment. Comment. Commentin. Tingkah warga 62. Sekian dari Kam Komen. Terima kasih. Makasih. Iki bagai diferença. appear on see. Terima kasih.